Kata Nabi kita Muhammad SAW Aksaru adha bil qabri minal baun Paling banyaknya ada kubur itu disebabkan karena tetesan air kencing Dan ketika laki-laki tidak berhitan Kulit itu masih ada, pasti Enggak mungkin enggak, pasti Melekat padanya kenajisan air kencing tersebut Sehingga dia akan mendapatkan ancaman di dalam alam barzahnya Solatnya batal karena enggak suci Makanya seorang laki-laki berhitan itu hukumnya wajib Amal mar'ah Fa'innahu ghoyatuma fihi minal fa'idati anu yuklilu min gulmatihah Ay sahwatiha Wadha tolam bu kamal Walaysa min babi ijalatil adha Ada pun wanita Dia berhitan Itu puncak dari fa'idahnya adalah untuk memperkecil sahwatnya Jadi wanita itu berhitan Itu untuk bisa mengendalikan sahwatnya Kalau tidak Nanti berbahaya itu Sehingga sekarang ini banyak Perzinahan Merajalah di mana-mana Karena mungkin wanita enggak faham tentang khitan ini Mungkin Orang tuanya enggak ngerti Enggak tahu tentang ilmu Wanita itu juga sunnah berhitan Enggak terkendalikan sahwatnya Karena ketika wanita itu Dia sudah enggak bisa mengendalikan diri Itu pasti Karena penyebab perzinahan itu bukan laki-laki Penyebab perzinahan adalah wanita Bukan laki-laki Kok bisa Yang biasa pakai rok mini itu perempuan Laki-laki pakai celana panjang Perempuan mau celana pendek Itu kan penyebab perzinahan itu Laki-laki sudah bisa mengendalikan diri Perempuan enggak bisa Makanya Dihitan wanita itu Untuk memperkecil sahwatnya Sehingga dia bisa mengendalikan diri Dan para ulama kita Mensharatkan Wajibnya hitam bagi laki-laki Itu Selama tidak Tidak ditakutkan atas dirinya Baik ditakutkan meninggal dunia Atau sakit Atau yang lain Apalagi kalau seumur 90 tahun Berhitan bisa mati besok Jadi berapa banyak Ketika masuk Islam Sudah umur 80an tahun Selesai di kehitan Besok Qadarullah inalillahi Wa inilirzu'un Jadi ketika memang Memang Kalau perkataan dokter itu Membahayakan Maka enggak wajib Tapi alhamdulillah sekarang Kita itu sangat modern Kalau dulu Lain Pakai birang Pakai soteor untuk nyembeleh kambing Sekarang sudah super modern Insya Allah enggak Enggak memberikan efek Yang membahayakan Justru malah Menyehatkan Bahkan sekarang sehari bisa sembuh Kalau dulu kan Sebulan baru sembuh Ternyata itu rahmat Allah Penemuan-penemuan modern Yang bisa Dioptimalkan Untuk mengikuti Ajaran Nabi kita Muhammad Dan disebutkan dalam Tafsir Imam Nukasir Yang mempraktekan Hitan awal kali Adalah Nabi Ibrahim Al-Sulatul Ketika beliau Berumur 80 tahun Jadi Ibrahim Umur 80 tahun Ini diwajibkan Hitan oleh Allah Artinya Kalau mungkin kita Umur 80 Juga enggak bahaya Insya Allah Apalagi untuk zaman sekarang Semakin canggih Teknologi Kesehatan Wadalil wujubil hitan Fihak dirijal Kata Saya Ada pun dalil wajibnya Hitan untuk laki-laki Yang pertama Yang pertama Ada banyak hadis Yang menyebutkan Bahwasannya Ketika Ada orang masuk Islam Maka perintah Yang pertama Yang diperintahkan Nabi Untuk berhitan Kemudian berhitan Ya Jadi orang-orang musrik Orang-orang kafir Maksudnya Islam itu Diwajibkan untuk Manijanabat Kemudian Berhitan Dan yang kedua Anal hitan Mizzatun Bainal muslimin Wannasara Hatta Kainal muslimun Ya'rifuna Kotlahum Minal ma'arik Bilhitan Yang kedua Hitan itu Membedakan Orang muslim Dengan non muslim Ya Orang muslim Dengan orang Nasrani Sampai-sampai Kau muslimin Dia tahu Yang terbunuh Ini adalah Laki-laki muslim Ketika Dia berhitan Kalau gak berhitan Berarti Dia adalah orang Nasrani Ya Tapi sekarang Orang nasrani Juga mulai Mengenal Hitan Sekarang Kalau demikian Ya Kalau demikian Hitan itu Mizzatun Bainal muslim Wannakafirin Maka hukumnya Wajib Mengapa? Kata Nabi kita Muhammad Yang ketiga Dalil Tentang Wajibnya Hitan Yang ketiga Hitan itu Memotong Sebagian Anggota Badan Padahal Memotong Sebagian Anggota Badan Hukumnya Haram Ya Dan Keharaman Tidak akan Mungkin Dihalalkan Kecuali Dengan Sesuatu Yang wajib Maka Dari koida Ini Bisa kita Fahami Perhitan Bagi Laki-laki Hukumnya Wajib Ya Dan Masih Banyak Penjelasan Sesuatu Saimin Berkaitan Tentang Tentang Hal ini Bahwasannya Laki-laki Diwajibkan Untuk Perhitan Ada pun Perempuan Hukumnya Sunnah Untuk Perhitan Pertanyaan 136 Masih ada Waktu Tinggal Satu Mungkin Sebelum Saya tutup Ada yang Tanyakan Saya silakan Yang keras Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian yang kedua adalah mawzi. Keluarnya ketika dia on, setelah on kemudian don. Mungkin dia bercumbu dan sebagainya, maka bisa keluar mawzi. Arun waldi ini keluar ketika dia buang air kecil. Buang air kecil, setelah buang air kecil kemudian ada keluar ini waldi. Mani adalah sesuatu yang suci, air yang suci. Dalamnya apa? Kita ini semuanya suci. Ya kan? Dasar kita suci. Maksudnya asalnya sesuatu yang najis. Maka Nabi Bersabda, mani itu kedudukannya ya seperti busok. Ya, buzak. Mani itu kedudukannya seperti air liur, air ludah. Ya, kedudukan mani itu seperti air ludah dan air liur. Dengan ngiler maksudnya najis itu. Ya kan? Enggak najis. Tapi kalau mani dan waldi ini adalah najis. Ya. Membatalkan wudu. Semuanya membatalkan wudu. Cuman untuk waldi dan ya. Madi dan waldi ini enggak wajib untuk mandi dan abad. Wajibnya hanya membersihkan kudan berwudu. Ya. Apa dalirnya? Disebutkan dalam hadis. Riwet Imam Al-Ghur dan juga Imam Muslim. Kata Ali Ibn Abi Talib. Kuntu rojulan mudda'an. Aku ini laki-laki yang sering keluar mawadi. Ya. Kemudian aku senantiasa mandi janabat. Sampai kulitku ini pecah-pecah. Wastahi'u an'as'ala Rasulullah SAW. Meli makani Ibnati Hili. Wakamakilah. Aku malu mau tanya kepada Nabi. Karena ya ini istriku ini anaknya Nabi. Saya ini mantu Nabi. Mau tanya Nabi sungkan saya ini. Fa'amartu'l-Mikdad ayas'ala Rasulullah SAW. Maka aku mengutus Mikdad. Ya. Ibn Ashwad. Untuk bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Fa'kala'ik sil daqaraka. Nabi memberikan pengarahan cuci kemaluanmu kemudian wudulah. Jadi Ali sebelum beliau faham tentang hadis ini. Beliau setelah keluar mawadi. Langsung mandi janabat. Keluar lagi mawadi janabat sampai pecah-pecah. Karena sehari bisa mungkin ratusan kali mandi janabat. Sampai pecah-pecah. Ya. Jadi kulitnya itu. Mau tanya kepada Nabi sungkan. Karena Nabi itu mertua. Mertua Ali. Maka beliau mengutus Mikdad Ibn Ashwad. Untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi titip tanya boleh. Jadi titip tanya itu boleh. Mungkin kalau tanya sendiri. Ya sungkan macam-macam. Titip tanya itu hukumnya boleh. Yang kedua. Masalah khotib. Kadang-kadang khotib ini. Apa itu. Ceramahnya gak sesuai dengan judulnya. Judulnya ikhtisom bil kitab wa sunnah misalnya. Berpegang itu dengan al-Qun dan sunnah. Tapi. Apa itu jurusnya nanti. Misalnya partai. Nah ini nyimpang. Ya. Gak pada poinnya. Ya. Makanya seorang khotib. Ini harus dipilih. Orang yang berilmu. Orang yang fasih dalam agama. Ya. Ucapannya itu. Ya. Atau kalimat yang dia sampaikan. Betul-betul berilmu punya dalil. Gak ngawur. Karena kadang-kadang. Nguarang. Ngalor. Ngedul. Ngetan. Nguarang. Nggak tahu apa yang dimaksud. Ya. Begitu tanya jamannya. Apa maksudnya? Nggak tahu. Tati cerita. Ngemancing cerita. Ya. Kemal macem-macem. Nggak tahu. Nggak fokus apa yang dia maksudkan. Mestinya seorang khotib tahu ya. Poinnya apa? Adab tolabul ilmi. Disebutkan adab-adabnya. Adab hari Jumat. Disebutkan adab-adabnya. Itu khotib. Ya. Bukan ngalor. Ngedul. Ngetan. Nggak karu-karuan. Nggak tahu. Apa intinya. Ya. Makanya seorang khotib harus orang yang berilmu. Ya. Bukan harus S1, S2. Nggak kangguh itu. Ya. Orang yang berilmu dalam masalah agama. Walaupun mungkin nggak S1, nggak S2, ataupun S3. Adapun gelah-gelah itu hanya ya. Hanya perlu ketika dibutuhkan. Kecuali kalau S1 dalam masalah agama. Mungkin LC di Madinah. Itu sangat penting. Ya. Tapi kalau SH di kita ini. Yang dipelajari bukan hukum Islam. Yang dipelajari adalah hukum Belanda. Walaupun SH atau MH. Ini nggak tahu apa-apa masalah agama Islam. Ya. Ini pernah terjadi. Ya. Ini saya hanya kisahkan saja. Di desa waktu saya masih kecil. Orang kuliah itu jarang. Ya. Kalau zaman sekarang orang semuanya kuliah. Ya kan. Orang kalau nggak kaya, nggak pinter. Nggak mungkin kuliah kalau zaman dahulu ini. Ya. Ketika pulang kampung. Orang yang kuliah, anak yang kuliah ini. Seorang kuliah ini. Ya. Oleh orang-orang kampung. Suruh jadi imam. Sholat. Ya ini janazah. Ya. Karena yang kampung kan nggak ada yang sekolah itu. Jangankan SMP. SJJ nggak ada yang lulus. Ya. Biasanya mereka kadang-kadang kelas 4 sudah nikah. Ya kan. Maka ketika yang kuliah ini jadi imam. Ya. Semuanya jadi heran. Kok ada ruku, ada sujud. Ada duduk di antara dua sujud. Ya. Ini bagaimana. Ya. Yang imami juga merasa aneh. Yang diimami juga merasa aneh. Kok selama ini belum pernah ada. Ya. Sholat jenayah ada ruku lagi. Ada sujud lagi. Ya. Kemudian karena mungkin dia merasa salah. Anak kuliah ini belum selesai sholat langsung pergi dia. Jadi mungkin pura-pura batal. Ya. Ini membuktikan. Walaupun S1, S2, atau S3. Dalam pernikahan umum. Nggak menjamin dia alih masalah agama. Misalkan faham maksud saya. Monggo. Yang lain. Ya. Monggo. Amin. Bagaimana untuk jamaah? Apakah untuk mendengar khutbah juga harus pilih-pilih? Kalau dia di masjid harus mendengarkan. Ya. Mendengarkan siapa sang khutbahnya. Paling tidak jamaah harus tahu siapa khutbahnya ini. Akhidahnya lurus atau tidak ini. Manhatnya lurus atau tidak ini. Karena kalau nanti manhatnya menyimpang, akhidahnya menyimpang, ini akan menjadikan kerancuan dalam akhidah kita. Parulama kita mengatakan penyakit kronis dalam masalah agama itu ada dua. Apa itu? Yang pertama subuhat. Kerancuan. Misalnya orang-orang yang alibitah itu akan membuat kerancuan dalam hati kita. Ceramahnya kok wena. Seolah-olah dalilnya kok iya benar. Padahal semua dalilnya yang disampaikan semuanya do'if misalnya. Contoh ini. Karena saya sendiri juga pernah mendengarkan. Ada seorang khutbah mengatakan, di dalam hadis mutafak alaih. Ini betul ini. Saya berkali-kali dengar. Dalam hadis mutafak alaih. Nabi telah bersabda. Masya Allah. Dia mengatakan mutafakun alaih. Mutafakun alaih ini Bukhari dan Muslim. Saya katakan sama bolak-balik peng seratus kali gak mungkin ada hadis ini. Mengapa? Karena saya juga sudah pernah menghatamkan suahi Bukhari dan Muslim. Dan saya gak pernah dengar atau tahu tentang hadis ini. Dia mengucapkan mutafakun alaih. Ini kalau orang awam kan langsung yakit. Mutafakun alaih, Bukhari dan Muslim. Ini membuat kerancuan. Kemudian yang kedua adalah sahwat. Maka untuk menghilangkan subuh had. Dengan cara belajar, belajar dan belajar. Tentunya belajar dengan orang yang jelas. Kata para ulama kita. Agamamu itu ibarat darah dan dagingmu. Maka perhatikan dari mana kamu mengambil agamamu. Jadi harus selektif kita ini. Postat itu kan berarti eklosif. Dan dengan kalau sakit itu loh. Kalau sakit, anaknya sakit. Gak bawa ke apa itu dokter biasa. Kita bawa ke dokter sepi, spesialis. Masalah dunia. Kalau mungkin less. Less kita cari orang yang membuat less ini orang yang spesialis. Misalnya less nyopir. Yang kita ambil orang yang mengahli nyopir. Bukan orang yang belajaran nyopir. Iya gak? Kalau belajaran nyopir, nabrak-nabrak nanti. Kalau kita masalah agama kadang-kadang malah gak selektif. Serampangan sudah. Dia bahasa Arab gak ngerti. Mustalah hadis gak ngerti. Usul figah gak ngerti. Semuanya gak ngerti. Kemudian kita mengambil dari dia. Ini ya makanya kita harus belajar, belajar, belajar. Kecuali dalam hal-hal yang mungkin ya yang ringan. Yang dia mesti ngerti ya. Allah ta'ala alam. Cukup? Iya terakhir ya. Nunggu. Iya. Ketika di kamar mandi, apakah boleh kita menjawab adhan? Di kamar mandi ya. Bukan waktu kencing, bukan buang air besar. Ya. Kalau waktu buang air kecil atau buang air besar, tidak boleh. Ya. Bagaimana kalau menjawab adhan ketika di dalam kamar mandi, andi saja dia menjawab, maka harus dalam hati. Kata Syekh Sulaul Saimin, ketika ditanya, Bagaimana Syekh membaca Bismillah ketika wudhu di dalam kamar mandi. Kata Syekh, ya. Maka baca Bismillah dengan hati. Jangan dengan lesan. Minimanya lesannya bergerak, tidak keluar suara. Ya. Kalau demikian, kalau wudhu baca Bismillah hanya sebatas hati, ketika dalam kamar mandi, maka menjawab adhan pun juga sama semacam itu. Allah Ta'ala. Ya. Cuma paling tidak, sejujurnya keluar dulu. Ya. Segera keluar, kemudian menjawab sesuai dengan apa itu, apa yang dia dapatkan. Ketika memang ya, awal adhan dia enggak, ya masih dalam kamar dia enggak bisa menjawab. Ketika muadil mengucapkan, Hayya alas-salah. Kita jawab, La haula, Wala kuwata illa billah. Ada pun yang telah lewat, ya sudah. Ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Kata Nabi kita Muhammad SAW, Apabila salah seorang diantara kalian mendengar panggilan adhan, maka ucapkan seperti apa yang di ucapkan oleh muadil. Illa fi hayalataini. Kecuali dalam dua hayalat. Ya. Hayalat sholat dan hayalat falah, Maka ucapkan, La haula, Wala kuwata illa billah. Jemaah rahimahullah. Waktu telah habis. Insya Allah kita sudah sampai soal 135. Ya. Untuk pekan depan akan kita jelaskan, ya ini soal 136 berkaitan dengan bagaimana pasang gigi palsu. Ya. Bagaimana kalau meninggal, ya punya gigi palsu. Atau bagaimana kalau dia punya gigi palsu waktu wudhu. Bagaimana caranya. Nanti akan kita jelaskan, Ketika pekan yang akan datang, Bidnillah. Kita tutup dengan doa. Kafartul Majlis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.